Terima kasih Para pendakwa harus mencari Metode yang tepat Ibarat orang Naik gunung Jangan menabrak bukit Nanti patah tandukmu Wahai orang yang Bertanduk Janganlah coba menanduk bukit Bukit ditanduk Tak akan tunduk Nanti tandukmu Yang akan sakit Tapi kalau kita ingin Mendaki bukit gunung Keliling Yang rendah-rendah naik Akhirnya ke atas juga Begini juga Dengan pendakwa Kalau sudah banyak kita Kafirkan orang Kalau sudah banyak kita Bidoakan orang Kalau sudah banyak Menyakiti hati orang Jadi pendakwa seperti itu Tidak akan Tidak akan Muncul Pakai metode Pakai metode dia Berteman dengan semua orang Terutama Menghormati pendakwa-pendakwa Lebih tua dari kita Karena sebenarnya Apa itu Tongkat estafet kita Sebagai pendakwa itu Adalah tongkat estafet Dari orang tua dulu Orang tua-tua itu Sudah berdakwa Kemudian diwariskan kepada kita Mimbar-mimbar Mesjid-mesjid itu Diberikan kepada kita Umat juga setuju Tetapi Ketika kita menjadi pendakwa Kita bakar Mimbar-mimbar itu kan Merugikan semua orang Artinya Kita tidak menggunakan Metode Jadi orang akan Menjauh dengan kita Jadi Kalau ingin jadi da'i Gunakanlah metode Metode bilhikmah Ini pesan kita Jauhkan kurafat Jauhkan bida Jauhkan cerita-cerita Israelia Dimimbar Ya kan Karena banyak sekali Cerita-cerita Israelia Ya betul sebenarnya Jauhkan Cari dalil-dalil yang sahih Ya saya Afan Ustaz Maka untuk ini Semua Ustaz Sebenarnya Perlu kita tekan adalah Pertama sekali Kita Ustaz tekankan Da'wah ilallah Iya Da'wah menuju kepada Allah Bukan menuju kepada kelompok Bukan menuju kepada Perkumpulan Tidak menuju kepada Suatu kaum Suatu masyarakat Bukan Atau maksud ini Maksud itu Tidak Maka da'wah yang pertama Kita tujuh Dari da'wah Satu pada Allah Subhanallah Da'wah menuju kepada Allah Subhanallah Inilah maksud Allah Subhanallah Maksud Allah Subhanallah Supaya kalian ini Supaya kalian semua Dekat kepada aku Apakah Allah repot Tidak repot Tidak repot Allah Nah ini yang pertama Da'wah ilallah Bagaimana da'wah Supaya kita Tentu kepada Allah Bukan pada yang lain Bukan kepada Masyarakat tentu Pada kelompok tertentu Atau masyarakat tertentu Iya Yang pertama Ini da'wah ilallah Nah yang kedua Allah Subhanallah Sendiri Mengajak orang kita Wallahu yadau ilah Dari salam Allah maksudnya Setelah kita Mengajak dekat kepada Allah Apa maksudnya Allah mengajak Kepada Ke satu Kehidupan yang Dari salam Yang Aman Damai Indah Nah itu Tapi kalau dengan Kita berda'wah Sudah gak Pas Gak benar Dengan cara gini Gitu Bagaimana dapat Dari salam Nah Jadi Caranya dari salam Dulu Niatnya dari salam Caranya Maksud tujuan Dari salam Caranya dari salam Baru hasil dari salam Nah Inilah yang sempurna Allah Allah Subhanallah Mengajak Wallahu yadu ilah Dari salam Supaya kamu itu Enak Tenang Indah Nah gitu Tidak ada tempat lain Ini saja tempatnya Kalau ada orang Mengatakan Dengan alasan pikiran Dia aja Wah ini Saya kasih contoh Gini-gini Supaya dia gini-gini Enggak benar Maksud dia benar Tapi caranya Sudah gak benar Seperti tadi Ustaz bilang Apa tadi Bagaimana tadi Caranya tadi Ustaz bilang Oh caranya begini Caranya begini Enggak Nah Enggak ini Iya Jadi Selain Bijak Seorang pendakwah itu Juga Seorang pendakwah itu Harus Rendah hati Siap Jangan menganggap Dia yang lebih alim Ketahuilah Yang mendengar Dakwah kita itu Siapa tahu Ada yang lebih Alim dari kita Makanya Hormatilah yang tua Ada Hadis seperti itu Dan sayangilah yang muda Ya ini Fuan Ustaz Ini Pencerama-pencerama kita ini Bukan Ada yang pikir Orang Tidak ngerti Sini Yang ngomong Nah ketika Ada yang lebih parah lagi Ketika ada yang bertanya Benar-benar gak ngerti Padahal dia bertanya Itu bukan Yang ngerti Justru dia bertanya Dia ngerti Iya Nah ini Satu yang kelemahan Pendah Berdawah kita Ada orang bertanya Dia enggak benar-benar Gak ngerti Padahal dia bertanya Justru itulah Dia yang mengerti Satu lestat Ini yang penting lagi Ini banyak sekali Kita berdawah Makanya Kita kenapa Ceramah 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 Tapi jangankan Orang lain Diri dia sendiri Tidak ada power Gak ada magnet Bagaimana orang melihat dia Sebaik Ada hadis saya Sebaik Orang adalah Kalau kamu melihat dia Kamu teringat kepada Allah Ingat kepada Nabi Ingat kepada Agamanya Allah Ingat kepada Sahabat Nah makanya Kita berikut-ikut Sahabat Nah ini Sekali lagi So baik-baik Kamu adalah orang Yang kamu melihat dia Kamu ingat Agamanya Allah Ingat dia akan Nabi Ingat agama Allah Nah sebetulnya kita Lihat Nah satu lagi Penting sekali lagi Saya mempungingat Apa yang Ustaz bilang tadi Contoh-contoh itu Jangan diambil Kalau bisa Ustaz Jangan diambil Contoh-contoh yang Israel Lihat Apalagi yang Temporer Yang kemarin Tidak bisa kita Contoh kampung ini Kita bawa ke kampung sana Akan beradu Contoh-contoh itu Sudah banyak pada Kisah-kisah Nabi Kita tahu Hadis-hadis ini kan Berjuta Bukan Contoh-contoh Sahabat Contoh-contoh Pada masa Nabi Kalau memang Tidak ada Sama sekali Contoh-contoh Tabiin Banyak kisah-kisah Tabiin Sekarang sudah banyak Kita tahu Bukunya tebal-tebal Tidak dicetak Ada bahasa Indonesia Kecur yang Terpaksa sekali Kita mengambil Contoh-contoh tertentu Pada saat sekarang ini Kenapa? Karena kita Mendekatkan Mendekatkan semua ini Kepada ada Contoh-contoh yang Sudah Allah berikan Ini ada Ada SMS dari Dr. Haji Muhammad Bakri Usman Beliau seorang Tarjana S3 Beliau Pihadi Bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Begini Ustaz Saya ingin bertanya Ada instruksi dari Gubernur Hanya Belajar Masalah siapa ingin saja Dan Tidak boleh Belajar masalah yang lain Bagaimana pendapat Ustaz? Wah Terima kasih Bapak Haji Bakri Ini Ini Kami tidak komentar Ini masalah politik Tidak Tidak kita komentar Itu biarlah Urusan ulama Tetapi menurut saya Kalau Belajar silakan Di Di daya Di pekeruan tinggi Berbagai masalah pun Harus kita belajar Termasuk Profesor Muslim Ibrahim Almarhum Adalah ahli Di bidang Fikmukaran Berbagai mazhab Beliau belajari Tetapi Tetapi Jangan Menerapkan Di tengah-tengah Orang awam Berbagai macam mazhab Membuat Orang awam itu Apa namanya Ragu-ragu Mana yang benar Ada tanya Jadi untuk Masyarakat awam Kalau kita Di Aceh Masak Safi'i Silakan saja Kita Ajarkan mereka Masak Safi'i Jangan terpecah belah Tetapi Di perbuatan tinggi Di Diyain Di unsia Di daya Tidak dibatasi Ini afwan Memang ini Masuk kita Wilayah-wilayah Yang agak sedikit Kritis Saya sendiri Enggak tahu Ada peraturan Begitu Kita belum tahu Gubernur ada Begini Tapi terlepas Dari itu Semua Maafkan saja Silakan Kita sepakat Apalagi Kita di Aceh Ini memang Safi'i Ya kan Nah Afwan Silakan saja Mau dibuat Apa Bagi ini Gitu Emper Kita ketahui Bahwa Beragama Ini ada level Ya Ini pertama Jadi Dipaksakan Ini Kepada Ini Gubernur Sekarang Pokok-kipat Kita Jangan Diajarkan Majap Lain Sini Oke Silakan Tapi Jangan Sempat Ada Kenapa 20 Tahun Kedepan Gubernur Lain 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 Peraturannya Jadi Yang intinya Mau kita Bilang Silakan Saja Kita Bermazhab Sapi Ayo Kita Bermazhab Sapi Nah Sekarang Mau diajarkan Dimana Di SD ECP SMA Di kuliah Boleh Tapi Mungkin Pada saat Kuliah Mungkin Kita Dengan Dengan Jangan Sementa Mentah Kita Mengatakan Bahwa Dia Nggak Kunut Dia Masyarakat Lain Nah Ini Yang Jangan Itu Jangan Oh Masyarakat Sapi Silakan Afwan Saya Juga Sepakat Kalau Gubernur Mengatakan Kita Sapi Ayo Kita Sapi Walaupun Ada Ulama Mengatakan Sejarah Kita 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 Bahas Itu Jadi Kita Bahas Yang Welcoming Saja Yang Akhir Akhir Ini Apa Beragama Hari Ini Umat Islam Jangankan Jadi Contoh Jika Orang Lain Dia Sendiri Di rumah Contoh Iya Dia Kan Ceramah Dia Keluar Dia Di Kartini Maaf Saya Minta Ampun Jadi Ini Kita Apapun Kita Bilang Silahkan Tentang Mazhab Ini Saya Sendiri Siap Bermazhab Tapi Jangan Ada Orang Ketika Yang Sedikit Berbeda Dengan Kita Langsung Kita Salah Hikmah Hati Karena Semua Orang Juga Ada Ilmu Apun Ini Bagus Sekali Jadi Saya Pikir Pak Guru Kita Dari Hidaya Hulam Hidaya Juga Tidak Ada Niat Harus Melulu Jafi Dari Tidak Boleh Tapi Ada Niat Baik Dari Ulama Kita Hidaya Agar Umat Awam Ini Jangan Bingung Dengan Bermazhab Ikul Aja Mazhab Siap Ini Tetapi Tidak Dilarang Kita Belajar Mazhab Lain Apalagi Mazhab Lain Juga Al-Sunnah Wal-Jama'ah Tetapi Kalau Lebih Tinggi Lagi Mazhab Khawari Dan Sebagainya Silahkan Di Perkuatan Tinggi Silahkan Di Daya Daya Untuk Menggali Tetapi Bukan Untuk Orang Awam Jadi Saya Kira Tujuan Gubernur Tujuan Orang Daya Ulama Ulama Daya Itu Juga Bagus Untuk Menjaga Alkitab Umat Saya Pikir Begitu Jadi Kita Juga Kelomang Gubernur Ingin Mas Ini Melurus Gubernur Perlu Buat Di Aceh Ini Khususnya Khususnya Ini Suatu Lembaga Al-Quran Dan Hadis Yang Benar Seperti Kampus Untsyah Dengan Ada Begini Orang Bisa Lebih Belcoming Tentang Ilmu Hari Ini Kenapa Kita Salah Agama Pecah Kita Jangan Jadi Asbah Bidah Bidah Kita Sendiri Enggak Pas Walaupun Kita Punya Ilmu Ngomong Yang Enggak Jelas Enggak Benar Ngomong Ya kan Ya tadi Itu Ada Pernyataan Ini Anak Ulama Ini Saya Dengar Nih Lung Dharma Dia Belang Enggak Mau Saya Kasih Ke Habis Saya Mau Kasih Dia Ke Alim Saja Biar Dia Adil Fikih Astaghfirullah Mati Saya Ini Ini Ahli Tukang Tipu Apa Sebenarnya Bagaimana Ada Fikih Kalau Dia Tidak Ada Al-Quran Dan Astaghfirullah Jadi Kita Pikir Anak-anak Itu Tergantung Bakatnya Menjadi Al-Fikih Silakan Menjadi Al-Fikih Silakan Menjadi Penceram Al-Mati Mati Dan Sebagainya Karena Setiap Manusia Itu Tidak Semua Bisa Menghafal Al-Quran Atau Ada Yang Mampu Menghafal Al-Quran Tetapi Lemah Di Segi Fikih Lemah Di Segi Ilmu Yang Lain Jadi Perbedaan Itu Adalah Rahmat Jadi Ada Yang Al-Fikih Ada Yang Tafid Ada Yang Al-Ini Itu Semua Kita Gabungkan Menjadi Luar Biasa Sepul Lidi Yang Kita Berkas Menjadi Sepul Dia Kuat Tapi Tidak Mungkin Juga Semua Orang Aceh Haru Al-Hadi Semua Orang Aceh Haru Al-Quran Tafid Tidak Mungkin Semuanya Jadi Keberagaman Itu Yang Mending Adalah Persaudaraan Yang Mending Adalah Persatuan Berpegang Teguhlah Kamu Kepada Tali Agama Islam Dan Jangan Kamu Terpecah Belah Itu Yang Kita Harapkan Saling Mengharagai Yang Pandi Da'wah Jadi Khatib Yang Bagus Suara Dan Tafid Jadi Imam Misalnya Yang Kuat-kuat Anak-anak Muda Menjaga Sah Yang Kaya-kaya Menjadi Orang Yang Membantu Kesehatan Masjid Memakmurkan Masjid Jadi Indah Jadi Indah Pemirsa Hanya Sampai Disini Pertemuan Kita Kita Tutup Dengan Doa Subhanakallahumma Wabihandika Bismillah Ilah Ilah Anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam